Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma kunmi walikal hujjati ibnil Hasan Salawatuka alaihi wa ala aba'ih Bi hadihi s-sa'ah wa fi kulli s-sa'ah Waliyan wa hafidhan wa qo'idan wa nasirun Wa dalilana ainan khattatus kinau arto katauan Wa tumatiahu fiha towilan birahmatika ya arkhamarrohimina Mudah-mudahan para pemirsa Majulahijabitifiyah Ada dalam Barakatul Muhammadiyah Dan ada dalam keberkahan Mereka yang lahir pada bulan ini Imam Hussein Imam Ali As-Sajjad Sayyidina Ali Akbar Sayyidina Qasim bin Hasan Sayyidina Abalfad del Abbas Dan Sohibu Saman Acara Lofarujau Syarif Salatullah wassalamu alaikum Dan mudah-mudahan pula Para pemirsa dan seluruh keluarganya Ada dalam keberkahan dan limpaan ampunan Bulan Nabi Seharusyaban Yang dipenuhi dengan rahmat Allah Wa mussalih Allah Sayyidina Muhammad Wa Ali Muhammad Wa mussalih Allah Sayyidina Muhammad Wa Ali Sayyidina Muhammad Wa Acil Faruja Ali Sayyidina Muhammad Saya ingin memulai Pembicaraan hari ini Dengan membacakan sebuah kisah Yang dikisahkan oleh Ayatullah Doktor Jawad Somali Doktor Jawad Somali ini Mengisahkan bahwa Suatu saat Salah satu Murid dari alamah Sayyid Muhammad Hussein Toba Toba I Penulis dari Tafsir Misan yang terkenal Mengisahkan bahwa Alamah Toba Toba I Bersama dengan Sekelompok teman-temannya Telah mengatur Dan Memohon dengan sangat Untuk meyakinkan Sayyid Ali Qodi Seorang arif terkenal Yang makamnya saat ini Di tepi kota Najaf Alhamdulillahirrahmanirrahim Raja Ma'ah Pada saat Bersiarah ke Najaf Bisa Khusus Kalau ingin bersiarah Kemakam Sayyid Ali Qodi Yang merupakan guru Dari alamah Toba Toba I Maupun alamah Muhammad Daki Behjan Nah Sayyid Toba Toba I Dan teman-temannya ini Berhasil Meyakinkan Sayyid Ali Qodi Untuk mengajarkan mereka Salah satu Buku yang paling terkenal Dalam akhlak Setelah beberapa Bulan Mereka Akhirnya berhasil Tiba bimbingan Sayyid Ali Qodi Menamatkan kitab ini Tapi alamah Muhammad Dari Tiba Toba Toba I Bercerita bahwa Seolah-olah Tidak dapat apa-apa Tidak ada sesuatu yang baru Dan tidak Memperoleh manfaat Yang banyak Dari kelas-kelas Akhlak Padahal yang Pengajar langsung adalah Sayyid Ali Qodi Ayatullah Sayyid Ali Qodi Seorang Arif besar Yang sangat terkenal Mudah-mudahan Allah Luaskan Kubur beliau Dan Kubur Murid-murid Beliau Yang ikhlas Seluas-luasnya Dan gabungkan Kubur Kita Kelak Dengan Kubur Beliau Al-Fatihah Tasbikuh Salawat Selanjutnya Murid-murid Beliau Ini Kembali Kepada Sayyid Ali Qodi Dan mengatakan Pada beliau Apa yang Mereka rasakan Kemudian Sayyid Ali Qodi Mengulangi Kelas Akhlak Tersebut Dan Sayyid Ali Qodi Menemukan bahwa mereka Akhirnya Siap Untuk Belajar Dengan benar Belajar Dengan Atas Yang benar Belajar Dengan Benar-benar Belajar Dan Mengatakan Pada mereka Semua Yang telah Kita katakan Selama ini Maksudnya Pengkajian Kitab itu Selama Sekian Kali Pertemuan Sejauh Sejauh ini Sebetulnya Salah Sebetulnya Keliru Jadi Bisa kita Bayangkan Sudah dibaca Kitab itu Capek-capek Dan bukan Kitab Sembarangan Kitab yang Seseorang Dengan Kaliber Seperti Sayyid Alam Mahmohmat Hussein Toba Toba Masih Minta Belajar Ke Sayyid Ali Qodi Kita Tahu Level Berjalaman Ilmu Dari Seorang Seperti Sayyid Alam Mahmohmat Hussein Toba 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 Sayyid Ali Qodi Meneruskan Berkata Membaca Seperti itu Atau Kelas-kelas Yang kita Lakukan Seperti itu Bukan Cara Yang Benar Maksudnya Mungkin Bukan Cara Untuk Betul-betul Mengubah Akhlak Kita Dan Membuat Kita Bisa Betul-betul Keluar Dari Sifat-sifat Buruk Kita Terus Beliau Melanjutkan Jalan Sebenarnya Untuk Mencapai Tuhan Adalah Menjadi Muahid Betul-betul Memahami Ini penafsiran Saya Betul-betul Memahami Dan Merealisasikan Mentransformasikan Diri Kita Menjadi Sesuai Dengan Nilai-nilai Tauhid Betul-betul Menjadikan Nilai-nilai Tauhid Itu La Ilaha Ilallah Subhanallah Allahu Akbar Allahumma Salli'ala Muhammad Wa'alim Muhammad Dan seluruh Kalimat-kalimat Suci itu Betul-betul Direalisasikan Dalam hakikat Diri Seseorang Dalam Jiwa Dan hati Seseorang Kemudian Beliau melanjutkan Ketika Seseorang Menjadi Muahid Dan kemudian Mengenal Allah Ma'rifat Pada Allah Hati Mereka Menjadi Dasar Dari Seluruh Kebaikan Sebaiknya Siapa Saja Yang Jauh Dari Allah Artinya Tidak Ma'rifat Pada Allah Hati Mereka Ini Menjadi Dasar Yang Mengeluarkan Yang Memancarkan Seluruh Keburukan Jadi Kunci Nya Atau Obatnya Adalah Tauhid Dan Kira-kira Itu yang Disampaikan Oleh Ayatullah Syed Alikodi Seraya Kita Semua Terutama Saya Bermohon Maaf Pada Sayyid Alikodi Dan Para Guru Yang Mulia Radiyallahu Anhum Wa Kudasallahu Syirahum Wa Kudasallahu Syirahum Bahwa Apa Yang Saya Sampaikan Ini Adalah Terjemahan Dan Saturan Bebas Dari Naskah Yang Ada Di Saya Dalam Bentuk Bahasa Inggris Dan Sudah Diriwayatkan Melewati Beberapa Saluran Mudah-mudahan Secara Maknawi Tidak Berubah Jadi Hal ini Sangat Menarik Sekali Barangkali Ini yang disebutkan Dalam Kajian kita Minggu lalu Orang yang Beramal Tanpa Mata Hati Sebagaimana Orang yang berjalan Bukan di atas Jalan Tidak 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 Akan Mempercepat Jalannya Melainkan Bertambah Jauh Jadi Walaupun Kita Belajar Ilmu Akhlak Tapi Tidak Ada Muatan Tauhid Yang Membuka Mata Hati Kita Maka Seluruh Ilmu Akhlak Yang Dipelajar Itu Malahan Bisa Menjadikan Kita Bertambah Jauh Ma'udzubillah Minta Riku Seorang Yang Belum Mencapai Dajat Ma'rifat Tertentu Tidak Dan Gagal Mengadopsi Misalnya Sifat Rendah Hati Setiap Ilmu Akhlak Yang Diperolehnya Tidak Ia Gunakan Untuk Mengkritik Diri Sendiri Dan Memperbaiki Diri Sendiri Tapi Malah Ia Gunakan Untuk Mengkritik Orang-orang Di Sekitarnya Mengkritik Sistem Pemerintahan Mengkritik Para Petugas Pemerintah Yang Sudah Lelah-lelah Berkhidmat Pada Kita Mengkritik Gurunya Mengkritik Semua Orang Bahkan Mungkin Mengkritik Anaknya Istrinya Atau Suaminya Atau Orangtuanya Tidak Ia Gunakan Untuk Mengkritik Dirinya Sendiri Alih-alih Ilmu Akhlak Itu Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Dan Mengubah Jiwanya Dari Jiwa Kepinatangan Menjadi Jiwa Malaikat Jiwa Yang Dekat Dengan Allah Bahkan Menjadikan Ia Orang Yang Bermulut Tajam Menyakiti Orang Lain Tidak Bermanfaat Dan Menabarkan Laknat Ini Sebagai Sebuah Gambaran Bahkan Ilmu Yang Paling Ilmu Yang Sangat Mulia Seperti Ilmu Akhlak Yang Kita Ketahui Satu Hal Yang Sangat Mulia Tapi Kalau Tidak Disertai Terlebih Dahulu Dengan Ma'rifah Ma'rifatullah Maka Ilmu Itu Menjadi Tidak Bermanfaat Jadi Poin Pertama Dalam Kajian Malam Ini Adalah Ilmu Tanpa Ma'rifat Itu Menjadi Sia-sia Ma'udzubillah Mindari Nah Pada hari ini Kita akan Membahas Lebih Lanjut Untuk Menemuk Kenali Jalan Pengetahuan Atau Jalan Ma'rifat Atau Jalan Ilmu Ini Seharusnya Ilmu Seperti Apa Yang Kita Cari Dan Seharusnya Bagaimana Tata Cara Adab Dan Kriteria Kriteria Yang Bisa Menonton Kita Untuk Beroleh Ke Keutamaan Ilmu Dan Ma'rifah Dan Merealisasikannya Dalam Amal Tapi Sebelumnya Mari kita Kirimkan Sebaik Fatiha Dan Salawat Pada Mualif Kitab-kitab Yang kita Baca Dari Rasulullah Berasal dari Tafsid Durul Mansur 3 Alaman 423 Yuzanu 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 Yawmal Kiyamah Midadul Ulama Wadima Ushuhada Fahyarja'u Midadul Ulama Aladima Isshuhada Pada hari Kiamat Akan Ditimbang Tinta Ulama Dan Darah Yuhada Maka Tinta Ulama Lebih Unggul Daripada Darah Yuhada Bisa kita Bayangkan Kalau Seorang itu Menuntut ilmu Dengan ilmu Yang benar Membaca Tinta Ulama Dengan Cara Yang benar Dan Adab Yang benar Maka Itu Bisa Menghasilkan Sebuah Keutamaan Yang Luar Biasa Digambarkan Disini Bahwa Tinta Ulama Ini Bahkan Lebih Unggul Daripada Darah Yuhada Jadi Mustahil Orang Menuntut Ilmu Dengan Benar Dan Dia Tidak Memiliki Semangat Izar Semangat Berkorban Kepada Sesama Seperti Halnya Para Yuhada Mudah-mudahan Allah Meluaskan Kubur Seluruh Yuhada Dan Mudah-mudahan Mereka Berkenan Memberkati Majlis Kita Semua Pula Seluruh Ulama Al-Fatihah Tasbih Salawat Yang Kedua Dari Imam Ali Salatullah Salamullah Dari Tuhaf Hulukul Hadis Ke-208 Al-Ilmu Al-Ilmu Ko'id Ilmu Adalah Pemimpin Wal-Amalu Sa'id Amal Adalah Pengemudi Wa-Nafsu Harun Sedangkan Jiwa Adalah Kuda Liar Nah Ini Memberikan Gambaran Pada Kita Seharusnya Ilmu Itu Kita Gunakan Untuk Memimpin Tapi Tetap Harus Ada Yang Dipimpin Yaitu Amal Ilmu Yang Tidak Disertai Amal Itu Siak Siak Nah Yang Menarik Nafs Ini Jiwa Ini Diumpam Makan Sebagai Kuda Liar Yang Harus Dikendarai Oleh Orang Yang Beramal Sebagai Pengemudi Jadi Amal Ini Sebagai Pengemudi Yang Dikendarainya Adalah Jiwanya Sendiri Yaitu Kuda Liar Dan Dituntun Oleh Ilmu Maka Salah Satu Jenis Ilmu Yang Harus Dituntut Yang Membawa Ke Arah Ma'rifah Adalah Ilmu Yang Bisa Digunakan Untuk Menjinakkan Kuda Liar Supaya Bisa Dikendarai Dan Ilmu Yang Bisa Digunakan Untuk Menuntun Memilih Amal Amal Yang Baik Dan Yang Terbaik Dan Tidak Tercerumus Dalam Amal Salah Walaupun Kita Ingin Melakukan Amal Soleh Solat Adalah Amal Soleh Tapi Kalau Solat Itu Diniatkan Untuk Ria Atau Ada Ujuk Di Dalamnya Akan Jadi Amal Salah Dan Untuk Mengetahui Jiri-jiri Ujuk Jiri-jiri Ria Itu Harus Dengan Ilmu Dan Jiwa Tetap Harus Dipaksa Untuk Tidak Tergiur Pada Sifat Ujuk Maupun Sifat Ria Dan Amal Harus Dibersihkan Dari Sifat Sifat Ujuk Dan Sifat Ria Saya ulangi lagi Ilmu Ilmu Adalah Pemimpin Jadi Seharusnya Seseorang Mesti Bersifat Ilmiah Bersifat Scientific Mengedepankan Ilmu Sebelum Untuk Mengkritik Orang Lain Kritiklah Diri Sendiri Jiwa Yang Seperti Kuda Liar Ini Mesti Ditaklukkan Dengan Berbanyak Istighfar Bermohon Pada Allah Allah Taubat Allah Astagfirullah Wa As'aluhu Taubah Sebanyak Mungkin Di Bulan Syakpan Ini Astagfirullah Wa As'aluhu Taubah Ya Allah Aku Mohon Ampun Padamu Dan Aku Mohon Taubat Aku Mohon Kau Beri Aku Derajat Makom Untuk Mengkritik Diriku Sendiri Sehingga Tiap hari Aku Bisa Bergerak Kembali Kepadamu Itu adalah Makom Taubah Astagfirullah Wa As'aluhu Taubah Dan Ini Kita Perlukan Makom Taubah Itu Untuk Menjinakkan Jiwa Yang Seperti Budak Liar Karena Sifatnya Liar Dengan Nafsu Bahimiyah Nafsu Kebinatangan Dan Nafsu Al-Amarah Sehingga Amal-Amal Kita Melewati Bimbingan Ilmu Dan Mengendarai Jiwa Yang Sudah Dizinakkan Di Makom Taubah Ini Bisa Betul-betul Terlindungi Menjadi Amal Yang Soleh Bukan Amal Yang Salah Rasulullah Sallallahu Alayhi wa'alih Diribatkan Dalam Hururul Hikam Hadis Ke 1124 Dan 1125 Sedikitnya ilmu Lebih baik Daripada Banyaknya Ibadah Ini yang dimaksud Adalah Banyaknya Ibadah Tanpa Ilmu Karena Banyaknya Ibadah Tanpa Ilmu Tanpa Ma'rifah Itu Ibarat Paket Paket Pengiriman Barang Yang Isinya Kosong Isinya Ibadah Itu Adalah Ma'rifah Kandungan Ilmu Kandungan Kesadaran Yang Ada Di Dalamnya Kandungan Tauhid Yang Ada Di Dalamnya Seberapa Ibadah Itu Menggerakkan Mentransformasi Jiwa Kita Minasulumat Ilanur Dari Kegelapan Kegelapan Menjadi Cahaya Anhu Sallallahu Alayhi Wa'aleh Dari Kitab Raudotul Wa'isin Halaman 16 Yang Bisa Dibaca Di Encyclopedia Misanul Hikmah Jilid 3 Halaman 288 Anhu Sallallahu Alayhi Sa'atun Min Alimin Yattati'u Ala Firasihi Yang Burufi Amalih Khoerum Min Aibadatil Abidi Sab'ina Ama Sesaat Bagi Seorang Alim Yang Bersanda Di Tempat Tidurnya Merenungi Amalannya Adalah Lebih Baik Dari Ibadahnya Seorang Alibadah 70 Tahun Jadi Disini Menarik Sekali Ada Proses Yang Dilakukan Seorang Ahli Ilmu Proses Penting Yaitu Menghisap Diri Menghisap Amal Amalnya Sendiri Untuk Melihat Apakah Amalnya Itu Sudah Amal Soleh Atau Amal Salah Atau Seberapa Besar Kandungan Kesalahan Dalam Amal Yang Diinginkan Kesolehannya Karena Sebuah Amal Yang Keliatannya Kecil Secara Fisik Misalnya Menangis Untuk Imam Husin Salah Assalamuala Walaupun Setetes Itu Bisa Membawa Kalau Syarat Dan Ketentuan Yang Berlaku Buat Amal Yang Soleh Amal Yang Ikhlas Itu Dipenuhi Semuanya Dan Tidak Ada Para Pembakar Taman Surga Yaitu Beberapa Berlaku Buruk Seseorang Maka Setetes Air Mata Yang Tulus Untuk Imam Husin Salah Assalamuala Itu Akan Membawa Seseorang Kesurga Demikian Luasnya Rahmat Allah Demikian Luasnya Ampunan Allah Oleh Karena Itu Penting Sekali Dalam Perjalanan Menuju Ma'arifah Ini Mencapai Tauhid Itu Adalah Mengoreksi Diri Terus Menerus Yang Kita Sebut Sebagai Critical Thinking Berpikir Kritis Atau Dalam Isilah Tasawuf Al-Nafsul Allah Wa'amah Jiwa Yang Mencelak Diri Sendiri Terus Menerus Amal Apapun Yang Dilakukan Oleh Seorang Ahli Ilmu Misalnya Dia Menuntut Ilmu Dan Mengajarkannya Ini Harus Direnungi Direfleksikan Jangan Jangan Niatnya Ria Jangan Jangan Di dalamnya Ingin Dipuji Jangan Jangan Di dalamnya Oh Ingin Dianggar Sebagai Alim Ulama Ini Amalnya Akan Hancur Lebur Tidak Ada Sisanya Misalnya Saya Akan Bacakan Sebuah Hiwayat Dari Rasulullah Sallallahu Lewa Alih Di Kitab Yang Sama Misalnya Al-Hikmah Alaman 297 Barang Siapa Yang Mencari Ilmu Untuk Memperdaya Manusia Dengannya Maka Dia Tidak Akan Memperoleh Bau Surga Akhir Pengutipan Hadis Na'udhubillah Mindalik Berikutnya Di Hadis Ke 4510 Dari Rasulullah Sallallahu Lewa Alih Dikutip Dikutip Dari Kansul Umal Hadis Ke 29 30 35 Barang Siapa Belajar Ilmu Lihoyrillah Untuk Selain Allah Lihoyrillah Ta'ala Untuk Selain Allah Ta'ala Dia Akan Mendapatkan Tempat Dari Apin Raka Na'udhubillah Mindalik Jadi Ini Merupakan Gambaran Gambaran Betapa Seorang Alih Ilmu Itu Harus Selalu Salah Satu Sifat Alim Itu Harus Selalu Merenungi Amalnya Dan Merupakan Karakteristik Alim Yang Sebenarnya Scientist Yang Sebenarnya Seorang Yang betul Betul Knowledgeable Seorang Yang betul Ber Pengetahuan Seorang Filsuf Sejati Adalah Mengkritik Diri Sendiri Dan Merenungi Merefleksikan Amal-amalnya Dan Ini Bahkan Lebih Baik Dari Ibadah Seorang Abid Seorang Alibadah 70 Tahun Jadi Memastikan Bahwa Di setiap Amal Itu Benar-benar Di Dalamnya Terkandung Terkandung Muatan Ma'rifah Muatan Keikhlasan Muatan Kebaikan Dan Kebenaran Dan Keindahan Ilahiyah Dan Memastikan Kebersihan Kebenarannya Dan Sampainya Amal ini Terlaksananya Dengan Cara yang baik Dan benar Ini jauh lebih Penting ketimbang Amal itu sendiri Sebagaimana Kisah Di awal Tadi Bahwa Tata acara Belajar Kitab Akhlak Memastikan Bahwa Kitab Akhlak Ini Yang Dipelajari Ilmu-ilmu Yang dipelajari Itu Tidak Lepas Dan Mengandung Makrifah Kandungan Makrifah Benar Kandungan Keikhlasannya Benar Bahwa Akhlak Yang dipelajari Itu Betul-betul Akhlak Yang mengubah Seluruh Yang membaca Kitab Itu Menjadi Lebih Baik Lebih Indah Dan Lebih Benar Sesuai Dengan Apa Yang Dikehendaki Oleh Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Ini Lebih penting Ketimbang Aktifitas Membaca Kitab Itu Secara Material Bukan Berarti Kita Tidak Harus Baca Kitab Itu Tapi Mari Dicoba Dilakukan Dua Tidak Wasallallahu Allah Sayyidina Muhammadinil Muhtar Wa'alil Adhar Jadi Apa Yang Menjadi Pesan Penting Dari Kajian Kita Hari Ini Bahwa Ada Sejenis Pengetahuan Dan Ada Sejenis Cara Mengetahui Pengetahuan Dan Cara Mengetahui Ini Tidak Terlepas Satu Sama Lain Jenis Pengetahuan Dan Cara Mengetahui Ini Adalah Jenis Pengetahuan Dan Cara Mengetahui Yang Diharapkan Benar-benar Bisa Menghasilkan Ilmu Yang Memilih Manfaat Langsung Pertama-tama Tentu Pada Diri Yang Menuntut Ilmu Semua Ilmu Akan Menjadi Sia-sia Kalau Ia Hanya Menjadi Alat Untuk Mengkritik Orang Lain Memberikan Berbagai Masukan Pada Orang Lain Tapi Sang Penuntut Ilmu Lupa Dengan Kewajibannya Yang Paling Utama Yang Paling Penting Pertama Dijaga Dan Diubah Menjadi Taklif Dari Kita Semua Dari Semua Mukallaf Adalah Menjadikan Diri Kita Sendiri Hamba 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 Yang Bertauhid Hamba Hamba Allah Yang Ikhlas Hamba Hamba Allah Yang Memiliki Pengetahuan Dan Mengamalkannya Sesuai Dengan Tuntunan Nabi Dan Keluarga Yang Suci Kita Permohon Pada Allah Untuk Memperoleh Cara Untuk Menempuh Jalan Pengetahuan Yang Benar Kira-kira Itu Jadi Ya Allah Karuniakanlah Kami Taufik Sehingga Kami Bisa Beroleh Ilmu Ilmu Dari Ilmu Yang Menjadi Pemimpin Kami Yang Menjadi Pemimpin Buat Amal-amal Kami Bagi Amal-amal Kami Dan Jadikanlah Amal-amal Kami Mampu Mengamudikan Jiwa Kami Yang Bagaikan Kuda Liar Di Hakim Muhammad Wa Alim Muhammad Jadikanlah Diri Kami Orang-orang Yang Memiliki Pasiroh Mata Hati Jadikanlah Diri Kami Orang Yang Memiliki Kemampuan Untuk Mengkritik Diri Sendiri Dengan Ilmu Yang Kami Peroleh Dan Melaluinya Membawa Kuda Kuda Liar Jiwa Kami Ini Menjadi Tenang Menjadi Jiwa Yang Tenang Dan Amal-amal Kami Anugrahilah Bagi Amal-amal Kami Muatan Ma'rifat Melalunya Kami Mendekatkan Diri Kami Kepadamu Bihaki Muhammadin Wa'ali Muhammad Al-Fatiha Tasbih Guha Salamat Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Yang Sangat Mulia Ini Jangan Mengirimkan Sebaik-baik Pahala Dari Majlis Ini Kepada Seluruh Orang Yang Kita Cintai Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Lapi Allah Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'ala Sallam Dan Keluargan Yang Suci Dan Meluhurnya Dan Para Nabi Para Wali Para Sidikin Para Ulama Al-Muklesin Al-Muklesin Bi Muhammadin Wa'ali Tahirin Para Buruk Kita Terkhusus Allah Ya Ragham Huma Sajalal Besatak Bunda Mudah-mudahan Allah Meluaskan Bukur Mereka Berdua Habibna Husin Al-Habsi Habibna Ska Baljuhri Habibna Kaya Kesega Habibna Rusdi Al-Habsi Dan Buruk Buruk Kita Yang Lain Juga Bada Kedua Orang Tua Kita Masing-masing Baik Yang Telah Mendahului Kita Maupun Yang Masih Ada Bersama Kita Juga Andai Tolan Kita Kita Sayangi Dan Seluruh Percinta Nabi Dan Keluarganya Salam Al-Alai Mudah-mudahan Melewati Masjid Ini Juga Yang Sakit Disembuhkan Allah Yang Berhutang Ditunekkan Hutangnya Oleh Allah Yang Kesulitan Dibermudah Kesulitannya Oleh Allah Dan Kita Semua Diberi Taufik Untuk Taat Dan Senantiasa Bersalawat Dan Bertambah Kecintaan Kita Kepada Kenjeng Nabi Dan Keluarganya Yang Suci Salam Al-Alai Dan Seluruh Kau Muminin Radiyallahu Al-Alai Yawmal Kiamati Rukyata Warsuk Nisuh Batah Wata Wata Wani Al-Alam Latih Waskini Min Khawdi Masruban Rawian Sa'ihwan Hanian Inna Ka'ala Kul Sayyeng Kodir Allahumma Inni Amantubi Muhammadin Walam Arah Farif Nifil Jinani Wajah Allahumma Parlih Ruha Muhammadin Han Takhi Tan Kasih Rotan Was Salamah Allahumma Adkhil Allah Lil Kubur Surur Allahumma Nikula Fakir Allahumma Shbiq Kula Jai Allahumma Shuk Kula Uryan Allahumma Dibain Kula Madin Allahumma Farid Sankuli Makruf Allahumma Ruta Kula Farib Allahumma Fuka Kula Asir Allahumma Asle Kula Fasid Min Umur Muslimin Allahumma Shbiq Kula Marid Allahumma Sudda Fakran Nabi Hinat Allahumma Ghayir Su'a Khali Nabi Husni Khalid Al-Qul Sayyid Qadir Rabbana Mualam Nafusana Fa'ilam Takbir Lana Matar Hamna Al-Lanakunana Minal Khosiri La'ila Ila Antas Subhanaka Inni Kuntu Minas Zalini Rabbana Hablana Minas Wajina Wadhuryatin Murata Ayun Wajalna Lilmuntakina Imamah Rabbana Adhina Fitun Yasa Wafil Akhir Wadhiyasana Wa Kina Ashab Al-Nar Waf'al Bimah Luh Allahumma Subna Syafaat Al-Husain Jawmal Urud Wasabit Lana Qudha Masyid Kin Indah Kamal Husain Wa Ashab Husain Alladzina Badal Muha Jawab Duna Husain Al-Husain Al-Husain Amin Ya Rabbal Al-Alamin Al-Fatiha Tasbik Salawat Allahumma Salih Al-Alam Assalamualaikum Warahmatullahi Barokatus Barokatus Wallahmatullahi Absalamualaikum Barokatus